Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, teman-teman sekalian, di seri kuliah farmakoekonomi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi biaya dan perspektif analisis farmakoekonomi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik tentang klasifikasi biaya dan perspektif farmakoekonomi, sebelumnya saya ingin merefresh kembali apa itu farmakoekonomi. Jadi sebenarnya farmakoekonomi adalah ilmu, kombinasi antara ilmu farmasi dan ilmu ekonomi yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis, apa yang dideskripsikan dan menganalisis adalah cost ya. Cost and consequences. Jadi dalam farmakoekonomi kita mendeskripsikan dan menganalisis dua hal, yaitu cost dan consequences associated with the use of new drug therapy or service. Jadi kita lihat bagaimana cost dari new drug therapy atau service dibandingkan dengan consequences atau akibat yang ditimbulkan. Dalam istilah lain, farmakoekonomi itu mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan. Cost ya, cost di sini adalah resources ya. Cost ini bukan hanya uang, tapi juga resources ya. Resources yang kemudian dibutuhkan. And comprehensive set outcome dan meidentifikasi dan mengukur outcome ya. Jadi atau consequences kalau di istilah yang di atas adalah consequences atau outcome. They describe the consequences dalam bentuk clinical, economic, and humanistic outcome of pharmaceutical product and services. And then di sini saya mampaikan juga bahwa the consequences not only on individual functional status and productivity, tapi juga konsekuensinya itu lebih luas ya. Lebih luas yang juga mencakup caregivers and family. Dan yang paling luas adalah society ya, society atau masyarakat. Baik beberapa definisi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah trade dengan cost ya. Cost itu adalah semua resources ya. Yang kemudian dikonsumsi ketika memproduksi atau menghasilkan produk ya. Produk berupa misalnya kita bilang obat atau dalam bentuk service ya. Jadi perlahan kefarmasian misalnya. Kemudian cost itu beda dengan price ya. Cost itu beda dengan price ya. Price itu the amount of money required to purchase an item. Jadi price itu hanya harganya, tapi cost itu lebih luas ya. Jadi di dalam komponen cost itu ada harga, tapi juga ada komponen-komponen resources yang lain. Kemudian drug effectiveness ya. Drug effectiveness adalah divide of drug when used in real life situation. Jadi oke kita bandingkan dengan yang berikutnya yaitu drug efficacy. Kalau bedanya drug effectiveness dan drug efficacy. Kalau drug effectiveness itu obat, bagaimana efek obat ketika digunakan real life situation. Sementara yang efficacy, efek obat ketika under clinical trial condition. Ini saya sudah paham di pertemuan-pertemuan kuliah atau pembahasan di topik-topik sebelumnya. Bahwa kalau drug efficacy itu under clinical trial. Clinical trial adalah sebuah kondisi yang sangat terkontrol ya. Terkontrol, semuanya diatur, ada protokolnya dan seterusnya. Sementara in the real life situation, itu lebih kondisinya real ya. Kondisi real, pasien siapapun bisa menggunakan obat ya. Entah penyakitnya lebih dari satu, obatnya juga banyak. Juga terkait dengan kepatonas. Terus jadi drug effectiveness itu mencoba melihat atau memotret efek obat dalam kondisi nyata. Setelah digunakan, setelah obat dipasarkan. Kalau efekasi itu yang masih dalam konteks clinical trial. Di mana semuanya serba diatur ya, ada protokolnya. Oke, kita masuk ke klasifikasi biaya teman-teman sekalian yang akan kita bahas. Jadi, klasifikasi biaya disini dikatakan ada yang sifatnya direct ya. Direct cost ya, direct cost. Jadi, terdiri dari medical and non-medical cost. Kemudian ada indirect cost, indirect cost dan intangible cost. Apa itu direct cost, indirect cost dan intangible cost? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi, direct cost, oke kita awalnya dengan direct cost yang medical ya. Itu bisa dari acquisition cost. Acquisition cost itu dari harga, dari purchasing obatnya. Jadi, bagaimana harga obat yang kita harus keluarkan, biaya yang kita harus keluarkan ketika kita membeli. Atau ingin mengakuisisi ya, acquisition itu like purchasing ya. Jadi, biaya pembelian. Kemudian ada biaya transportasi. Tentu saja dalam komponen harga obat, ada apa namanya, dalamnya ada transportasi. Kemudian, supply management cost di dalamnya. Misalnya ada storage facility cost ya. Kemudian, cost of equipment. Misalnya obat yang diberikan tidak peroral. Misalnya obat diberikan sehap aranental. Maka, di situ ada alat kesehatan yang digunakan untuk mengadminister atau memasukkan obat ke dalam tubuh pasien. Kemudian, personal cost ya. Personal cost ya, biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan yang memprescribe ya. Jadi, yang meresepkan, yang menyiapkan, yang memberikan, yang mengonselingkan, dan yang memonitor. Jadi, obat itu adalah bukan berdiri sendiri ya. Jadi, harus ada yang meresepkan, ada yang menyiapkan, ada yang memberikan, ada yang memberikan konseling tentang obat tadi. Kemudian, ada yang memonitoring bagi keberhasilan maupun kegagalan ataupun muncul tidak hanya adverse drug reaction. Harus ada biaya untuk itu yang kemudian harus dikeluarkan ya. Ya, misalnya untuk physician, kemudian pharmacist, and nurse. Kemudian, other direct cost, misalnya biaya untuk adverse drug reaction. Misalnya, obat tertentu punya adverse drug reaction tertentu. Dan untuk menterapi adverse drug reaction tertentu, muncullah cost atau biaya yang lain. Kemudian, medication monitoring. Ya, medication monitoring misalnya dalam konteks macam-macam ya. Kalau ini medication monitoring dalam konteks luas. Tapi, salah satu contohnya misalnya therapeutic drug monitoring. Misalnya, ada obat-obat tertentu yang harus dilakukan therapeutic drug monitoring. Kemudian, kita ambil darahnya maka di situ ada biaya di situ. Kemudian, hospital room charge ya. Jadi, biaya kamar. Kemudian, biaya laboratorium. Itu yang masuk dalam kategori direct cost yang medical. Kemudian, yang non-medical. Ya, seperti namanya non-medical ya. Jadi, transportation misalnya. Transportation pasien ke rumah sakit. Pasien ke tempat penerian kesehatan itu masuk ke dalam non-medical. Kemudian, hiring somebody else to help the patient during the treatment. Itu juga masuk ke dalam direct cost yang non-medical. Karena, mungkin kita minta tolong seorang untuk menolong kita. Ya, atau membantu kita. Selama kita menjalani terapi. Itu masuk ke direct cost. Tapi, yang sebabnya non-medical. Kemudian, cost yang lain adalah indirect and intangible ya. Indirect and intangible. Yang indirect cost adalah yang tidak langsung ya. Yang sebabnya tidak langsung adalah biasanya berhubungan dengan loss of productivity ya. Result from loss of earning during sick and hospitalization. Kita tahu bahwa dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat, pasien itu bisa bekerja. Kemudian, dapat menghasilkan uang. Tapi, kemudian, ketika dia sakit, maka dia loss ya. Kehilangan produktivitas dan kehilangan potensi untuk memperoleh uang. Kemudian, cost of illness to the patient. Kita nanti akan belajar di pertemuan berikutnya. Jadi, cost of morbidity and mortality kita akan bahas. Ini masuk ke dalam indirect cost. Kemudian, seperti saya katakan, loss of productivity. Tidak hanya untuk pasien, tapi juga untuk pihak-pihak yang menolong untuk membantu pasien atau merawat pasien tetapi yang tidak dibayar. Plus productivity for unpaid caregiver seperti family member, friend ya. Jadi, keluarga atau teman-teman yang membantu merawat tapi kemudian pihak tersebut tidak mendapatkan bayaran. Maka, dia kehilangan produktivitas. Ini masuk dalam indirect cost. Kemudian, yang intangible cost ya. Tangible itu yang bisa teraba. Intangible berarti yang tidak teraba, yang tidak bisa kita rasakan. Ini tidak bisa, apa namanya, unitnya bukan unit monetari. Jadi, bukan unit misalnya berapa rupiah, berapa dolar. Tapi, ada unit lainnya untuk kemudian merepresentasikan berapa besar cost yang keluar karena dalam kategori intangible cost. Apa yang maksud dalam intangible cost? Perasaan tidak nyaman dalam bentuk nyeri, kemudian suffering, grief, anxiety, kecemasan, kemudian inconvenience. Ketika pasien minum obat, maksudnya ada inconvenience, terganggu tidur dan sebagainya. Itu masuk dalam intangible cost. Kita tidak bisa menghitung dalam bentuk monetary. Berapa rupiah harga nyerimu, tidak bisa. Tapi, kita kemudian nanti, saya yakin di pertahunan berikutnya, kita akan membahas tentang beberapa tools untuk mengukur intangible cost. Biasanya, kita ukur dalam bentuk quality of life. Quality of life. Konsep atau terminologi cost yang lain adalah opportunity cost. Jadi, ini salah satu istilah yang akan Anda sering temui nanti ketika kita membaca kajian-kajian farmakonomi. Apa itu opportunity cost? Opportunity cost adalah is the benefit foregone. Adalah manfaat yang foregone, yang predicted, yang bisa kita prediksi when selecting one therapeutic alternative over the next base alternative. Oke, kita baca dulu nanti kita maknai ya. Opportunity cost ini juga is the cost of the next base choice available for the utilization of the scarce resource at hand. Oke, sebagai contoh, supposed health service must decide whether to vaccinate for MMR or chicken pox. Jika yang dipilih adalah yang MMR, ya, vaksin MMR, maka the cost for the year in question will be the monetary value of the MMR, ya, vaksin, plus, ya, plus, apa, plus the fact that children in the vaccination cycle will be at the risk of contracting varicella karena dia tidak, tidak, apa namanya, tidak terkena atau tidak, tidak melakukan vaksinasi chicken pox, hingga dia terkena varicella. Nah, jadi opportunity cost seperti itu, ya, jadi misalnya kita punya dua pilihan, ya, pilihannya mau, ini, ini, contohnya banyak di buku Farmak Ekonomi, ya, contohnya kita punya uang, ya, uangnya tapi terbatas, pilihannya adalah beli mobil atau liburan mewah, ya. Ketika kita pilih beli mobil, maka opportunity costnya adalah kita kehilangan kesempatan untuk tadi, apa, selain biaya untuk beli mobil, maka plus juga kita kehilangan kesempatan untuk jalan-jalan, ya, atau apa, 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 ya, melakukan liburan, ya, holiday, holiday yang mahal. Jadi, ini sebut sebagai opportunity cost, sehingga di sini dikatakan the benefit for going when selecting one therapeutic alternative over the next best alternative. Jadi, biaya yang kemudian, apa namanya, ya, hilang ketika kita memilih satu pilihan ketimbang pilihan yang lain, ya, jadi, apa namanya, dampak. Ya, dampaknya, berarti, misalnya tadi kita kehilangan kesempatan untuk menikmati holiday. Misalnya yang ini, pasien tadi kehilangan manfaat karena, atau terkena risiko varicella karena dia tidak divaksin, karena dia memilih vaksinnya MMR, misalnya seperti itu. Oke, kemudian faktor yang lain, eh, sorry, biaya yang lain, ya, ada sebut sebagai fixed cost, variable cost, and total cost. Ini, kalau Anda senang bisnis, ini juga banyak dibicarakan di dunia bisnis, terkait dengan fixed cost, variable cost, dan total cost. Seperti namanya, fixed cost adalah fixed, ya, biaya yang sifatnya fixed tetap, ya, fixed tetap tidak dipengaruhi oleh, apa namanya, unit, ya, unit produksi. Cost that in the short run do not vary with quantity, usually capital. Jadi, biasanya modal, ya, modal itu masuk ke dalam fixed cost. Ya, jadi, biayanya, ya, walaupun, misalnya gini, ya, Anda punya rumah sakit, ya, atau punya apotek misalnya, maka, misalnya Anda punya apotek, maka mau omsetnya berapa, maka fixed cost-nya, misalnya, biaya listrik. Ya, listriknya akan sama, karena lampunya sama, kulkasnya sama, ya, misalnya Anda punya TV, netal TV-nya sama, baik jualan obatnya berapapun, tapi biaya listriknya akan sama, misalnya. Seperti sebagai fixed cost, atau kalau disini contohnya capital atau modal, ya, kemudian overhead, ya, overhead itu misalnya, biaya overhead adalah biaya yang kemudian tidak berhubungan langsung dengan, apa namanya, bisnisnya. Ya, bisnisnya misalnya apa, misalnya tadi biaya listrik, ya, ya, listrik, jadi Anda bisnis apapun listrik pasti ada di situ, air ada di situ, apa namanya, pajak juga ada di situ, ya. Ya, jadi overhead itu yang tidak langsung berhubungan dengan bisnis, ya, jenis bisnisnya. Ya, kalau misalnya rumah sakit, misalnya biaya akutansi-akutansi itu ada di semua bisnisnya, ya, ada di semua bisnisnya, misalnya akutansi, ya, biaya keamanan, gitu, masuk yang overhead. Kemudian, labor, labor ini dikasih tanya-tanya, karena bisa labor itu bisa fixed cost atau variable cost, ya, labor itu biaya, apa, labor, apa, tenaga kerja. Ada yang tenaga kerja yang fixed cost, ada yang variable cost. Sebenarnya, kalau fixed cost, ya, dia mau produktivitasnya seperti apa, dia akan dapat yang sama, kalau variable cost, ada yang labor yang ketika misalnya omsetnya naik, dia juga akan mendapatkan salary yang meningkat, maka ini masuk variable cost. Atau kombinasi, ya, jadi labor atau tenaga kerja mendapatkan dua-duanya, fixed cost sekaligus variable cost juga ada. Jadi, dia dapat gaji tetap, tapi juga dia dapat semacam bonus atau tambahan intensif ketika misalnya omsetnya meningkat atau counselingnya tambah banyak atau suami dikasihnya besar dan seterusnya. Oke, kemudian tadi kita sudah bahas fixed cost, kemudian kedua variable cost itu yang bervariasi tergantung berapa banyak service atau penjualan atau apa ya, proses bisnis yang dilakukan, ya, usually consumable. Misalnya kita obat, ya, obat, maka variable cost kita adalah belanja obat, ya, belanja obat, karena kita tiap bulan itu belanja obatnya kita akan berbeda tergantung seberapa banyak kita menjual obat juga, maka disebut sebagai variable, variable cost. Kemudian yang berikutnya total cost, total cost adalah penjumlahan antara fixed cost dan variable cost, jadi fixed cost dan variable cost. Kemudian istilah lain ada disebut sebagai marginal cost, ya, apa itu marginal cost? Measure how total resource use actually change in response to small increase or small reduction in workload. Ya, jadi marginal cost itu ada perubahan ketika ada small increase or reduction in workload, maka kemudian ada marginal cost biaya yang kemudian harus dikeluarkan, ya, biaya bisa bertambah atau berkurang tergantung apakah ada increase atau reduction di beban kerjanya. Ya, disebut sebagai marginal cost. Kemudian ada capital and operating cost, ya, capital cost itu are those defined tadi, capital cost bisa masuk ke dalam fixed cost. Jadi, teman-teman sekalian, ini saling berhubungan sebenarnya, ya, jadi ada satu hal, misalnya satu contoh biaya, itu yang bisa masuk dalam capital cost, kemudian dia masukkan ke fixed cost, ya. Jadi, capital cost masuk ke fixed cost juga, capital cost misalnya, those defined as funds utilized in the purchase of tangible asset, ya, tangible asset, maka misalnya TDM machine, ya, TDM machine, therapeutic monitoring machine, maka dia masuk ke capital cost, ya, kemudian, disini dikatakan capital cost are not included in expense as utility cost, but are depreciated over time. Jadi, karena dia mesin, ya, seperti mobil misalnya, mesin, itu nilainya akan mengalami pengurangan tiap tahun, depresiasi, ya, misalnya depresiasi, sehingga nilai depresiasi tersebut kemudian dianggap sebagai cost, ya, yang kemudian harus dikeluarkan karena nilainya berkurang. Maka, dikatakan disini, they are deducted from annual profits at fixed rate over a fixed time period, misalnya harganya, oke, ini ada contohnya, TDM analyzer, 100.000 pound, misalnya, depreciated over 5 years at rate 20%, so, it means that every year, they have to, apa namanya, edit 20.000 pound to expense and deducted from profit yearly. Jadi, ini biaya depresiasinya. Artinya apa? Setelah 5 tahun, maka sebenarnya nilai-nilai mesin itu 0, ya, tidak ada nilainya. Jadi, memang ini tergantung mesinnya atau alatnya. Kalau misalnya memang dia jangka panjang, maka depresiasinya semakin panjang. Kalau mesinnya dianggap misalnya sekian tahun akan rusak atau harus diganti karena punya umur tertentu, maka depresiasinya juga akan mengikuti. Oke, kemudian operating cost seperti gaji ya, wage, kemudian utility bills, ya, bills seperti gas, listrik ya, gas, listrik, ya, internet misalnya, insurance and inventory write-offs immediately subtract from gross profit. Ini masuk operating cost atau biaya operasional. Jadi, teman-teman sekalian, ini bisa saling berhubungan atau tadi seperti saya sampaikan, ini istilah ya, tapi ada satu contoh misalnya dia masuk ke, misalnya apa, misalnya gaji ya. Gaji dia masuknya operating cost, kemudian ketika masuk kategori apakah dia fixed atau variable, ya, dia masuknya fixed, ya, fixed cost. Jadi, gaji itu bisa masuk operating cost dalam kategori capital and operating, kemudian dalam kategori fixed or variable, gaji itu masuknya misalnya fixed cost, ya. Kemudian kalau misalnya apa namanya, oke, mungkin tidak terlalu, tidak terlalu, saya sebenarnya tadi ingin mencoba menghubungan dengan yang tadi direct, indirect, and then intangible. Tapi mungkin sepertinya contohnya tidak terlalu pas. Misalnya yang, yang, oke, ini tidak terlalu pas. Jadi, kalau yang tadi kan di sisi pasien, ini yang di sisi misalnya di rumah sakit, jadi mungkin tidak terlalu pas. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, kemudian dari mana, teman-teman sekalian, kita bisa melihat, apa namanya, data, berapa sih biaya, ya, unit cost. Terus, biasanya gini, teman-teman sekalian, kenapa ini kita banyak sampaikan, kenapa kita membahas tentang macam-macam cost dan sebagainya. Karena nanti setelah ini Anda akan banyak membaca kajian-kajian farmakoekonomi dan di situ akan ada istilah-istilah tentang cost, ya, terkait dengan cost. Dan di situ ada nilainya, biaya ini berapa, biaya itu berapa, dan seterusnya. Di manakah kita bisa mendapatkan, apa namanya, biaya, daftar biaya-biaya tersebut, maka di sini dikatakan misalnya publish sources from the government atau dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi dari daftar harga yang dipublish oleh pemerintah pun dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian atau direct valuation, ya, direct valuation. Misalnya, dari patient out-of-pocket expense, travel, time, EOTC, childcare, dan seterusnya. Oke, teman-teman sekalian, ini mungkin satu istilah baru atau mungkin Anda sudah pernah dengar, tapi saya ingatkan kembali. Mungkin Anda yang patient of the pocket, artinya apa? Patient out-of-pocket, jadi out-of-pocket itu keluar dari mana dompetnya pasien. Jadi ini uang yang dikeluarkan dari dompet pasien sendiri. Misalnya patient out-of-pocket, ya, patient out-of-pocket, ya. Karena sekarang kan sebagian besar pasien insurance, ya, asuransi. Jadi tidak banyak yang keluar dari out-of-pocket, tapi tetap ada biaya yang kemudian keluar dari out-of-pocket, out-of-pocket pasien. Ya, misalnya travel, ya, ini tidak ditanggung asuransi. Kemudian waktu, ya, tadi, oke, apa namanya, kehilangan produktivitasnya juga tidak tergantung, tidak diganti atau tidak akan di, apa namanya, reimburse oleh asuransi. Ini kemudian obat-obat OTC yang over the counter yang misalnya kita beli sendiri, maka ini juga tidak ada asuransi, kemudian child care. Data-data ini, berapa banyak dan seterusnya kita bisa dapatkan dari questionnaire. Misalnya kita ingin melihat penelitian cost of illness apa, gitu ya. Maka kita ingin melihat out-of-pocket terkait dengan terapi tadi, misalnya. Maka kemudian, tentu saja kita tidak bisa melihat dari government, misalnya, karena tidak ada datanya. Tapi kita lihat questionnaire, jadi kita sebar questionnaire, kemudian pasien mengisi questionnaire tersebar. Lalu dari diari, ya, diari. Misalnya pasien mencatat pengeluaran harian, apa namanya, pengeluaran hariannya. Kemudian kita hubungkan yang berhubungan dengan data yang kita ingin lihat, ya. Data yang ingin lihat. Jadi ini sumber-sumber dari berapa besar biaya dari masing-masing cost tadi. Berapa besar nilai dari masing-masing cost tadi. Oke, teman-teman sekalian, ini ada istilah lain, ya. Nah, biasanya sebuah penelitian itu mempunyai efek yang tidak jangka pendek, ya. Efeknya jangka panjang, ya. Misalnya efek pencegahan kejadian, apa namanya, stroke, misalnya. Itu kan tahunan. Mencegah terjadinya, misalnya obat, ya. Mencegah terjadinya cancer, ya. Itu kan juga jangka panjang. Ya, mencegah terjadinya komplikasi nevropati juga jangka panjang. Sehingga ketika dia buat jangka panjang, ya, apa namanya, melewati beberapa tahun, gitu. Maka nilai antara tahun ke tahun itu tidak sama, ya. Anda tahu kalau nilai seribu sekarang, itu seribu, uang seribu sekarang, tahun depan nilainya pasti kurang dari seribu, ya. Ya, karena ada inflasi dan seterusnya. Ya, seribu sekarang, lima tahun ke depan, mungkin nilai seribu yang sekarang itu menjadi, mungkin di tahun lima tahun tadi, setelah lima tahun nilainya akan, apa namanya, ekivalen dengan misalnya enam ratus rupiah. Dari situlah muncul apa yang disebut sebagai discount rate, ya. Jadi mendiscount atau mengurangi nilai, ya, suatu barang untuk, apa namanya, yang akan muncul di future, apa namanya, di masa depan. Kemudian kita nilai di masa sekarang jadi berapa, ya. Oke, kita lihat nih. Jadi, past cost, ya, atau cost yang berhubungan dengan masa lalu must be inflated, ya, to present day prices to enable a level comparison. Nah, sering yang kedua nih. Future cost must be discounted to account for the fact that payment is effective at a time when inflation has reduced the value of money. Jadi, seperti saya katakan, seribu sekarang itu, in the future itu nilainya kurang dari seribu. Ya, nanti anda, salah satu hal yang sangat akan anda lihat di dalam penelitian formal ekonomi adalah tentang discount rate, ya. Tentang apa? Discount rate. All costs in study must be brought to the same point in time, otherwise comparison is not possible. Ya, kita harus, apa namanya, kalau menganalisis atau mengevaluasi, ya. All costs in study must be brought to the same point in time, misalnya tahun berapa, gitu, misalnya tahun ini, gitu. Future cost are discounted by a factor called the discount rate, ya. Jadi, future cost itu di-discount nilainya, ya. Di-discount dengan faktor tentu yang disebut sebagai discount rate. Oke, ini contohnya, teman-teman sekalian, ini ada biayanya, ini ada tahun 1, 2, 3, jadi misalnya terapi yang outcome-nya itu tidak hanya 1 tahun, tapi jangka panjang. Kemudian ini nilainya 5 ribu, tahun pertama, tahun kedua 3 ribu, tahun ketiga 4 ribu. Tapi sebenarnya, nilai 3 ribu di, ya, nilai 3 ribu di tahun kedua itu kurang dari 3 ribu. Caranya gimana dengan melakukan discount rate, jadi 3 ribu dibagi, rumusnya ini, ya, 3 ribu dibagi, 1 ditambah discount rate-nya. Misalnya discount rate-nya mengikuti inflation rate, walaupun, sama sekali ini jangan salah juga, discount rate itu tidak sama, tidak selalu harus sama dengan inflation rate, tapi ada yang mengatakan juga bisa sama. Jadi misalnya, katakanlah sama, ya, discount rate dengan inflation rate, maka inflation-nya misalnya 5%, berarti berarti 1 ditambah 5%, 0,5, ya, 1 ditambah 0,5. Ya, n-nya, n-nya berapa? 1, ya, n-nya 1, karena the next year, ya, itu 1, ya, jadi 1 tahun setelah, ya, maka pangkat 1. Kemudian, ketika 2 tahun, maka ininya jadi 2, ya, jadi 2, jadi 1, ini harganya 4 ribu, kemudian 1,05 di pangkat 2. Maka nilainya, kemudian, nilai saat ini, ya, Anda lihat 5 ribu ini tidak ada discount, karena tahunnya sama, ya, ya, tidak ada discount. Kemudian, tahun kedua dari 3 ribu di discount jadi 2,857, tahun ketiga dari 4 ribu menjadi 3,628. Sehingga, kalau di total menjadi, kalau kita lihat nilai aslinya 12 ribu, tapi sebenarnya nilai setelah disesuaikan dengan discount rate menjadi kurang dari 12 ribu. Jadi, nilainya 11.485, karena sekali lagi tadi, ya, nilainya ini, awalnya adalah nilai yang, apa, jangka panjang, kemudian, karena nilai di masa depan itu lebih kecil value ketimbang masa sekarang, maka kita perlu discount, ya. Maka nilainya menjadi, Anda lihat di sini, lebih kecil ketimbang kalau kita tidak melakukan discount, ya. Oke, yang berikutnya, teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah tentang perspektif, ya, jadi di dalam penelitian farmakonomi atau kajian farmakonomi, yang paling penting adalah tentang perspektif atau sudut pandang atau point of view. Oke, kita baca sekilas, ya, jadi ini ceritanya, ilustrasinya. Maka most of the children answer, red, ya, view, said green. And then Kevin, my friend's son, raised his hand and said, white. So, ya, Kevin menjawab, apple itu wadahnya putih. Maka the teacher tried to explain the apple could be red, green, or sometimes golden, but never, white. Maka kemudian kemudian Kevin menjawab, Kevin was quite insistent and finally said, look inside. kalau yang lain kan lihat kulitnya kalau si Kevin ini perspektifnya lain jadi dia punya point of view-nya bukan kulitnya tapi dalamnya maka perspektif ini sangat penting dan disini ditulis bahwa perspektif adalah point of view untuk menikmati dalam evaluasi ekonomi yang dari point of view the study is conducted jadi penting sekali melihat point of view atau melihat perspektif yang digunakan di dalam suatu penelitian atau kajian permakoekonomi karena nanti cost-nya akan beda cost yang digunakan atau yang dilibatkan teknik analisis itu beda ketika perspektifnya atau point of view-nya beda permakoekonomik ini kita masih bicara tentang perspektif it's usually done based on single or multiple perspective the various perspective are yang paling mikro adalah patient perspective usually assessing the impact of therapy on quality of life of patient jadi kita melihat perspektifnya pasien atau dari mana dari sudut pandang pasien dari sudut pandang pasien yang kedua adalah dari sudut pandang healthcare provider atau hospital or private practice vision perspective perspektif ini digunakan while making decision regarding formulary management pembuatan formularium maka perspektifnya adalah perspektif rumah sakit atau healthcare provider atau drug use policy making kita lihat perspektifnya adalah healthcare provider sehingga nanti cost-nya sama cost and consequences-nya itu akan beda-beda di masing-masing perspektif sekali lagi farmak ekonomi kan kita ingin melihat mengidentifikasi mendeskripsikan kemudian membandingkan antara cost dan apa tadi konsekuensi antara obat satu dan obat lain antara service satu dan obat lain nah perbedaan perspektif akan membedakan pilihan cost atau konsekuensi yang akan dibandingkan di dalam kajian farmak ekonomi kemudian perspektif yang berikutnya payer atau pembayar misalnya sekarang kalau kita dalam sistem BPCS berarti perspektif payer atau perspektif perspektif insurans atau BPCS used when insurance companies are selecting healthcare benefit for their policy for their employees kemudian yang paling terakhir yang ini ini dikatakan menjadi pilihan sebenarnya yang ideal adalah society perspective jadi perspektif masyarakat secara luas ini adalah the broadest yang paling luas overall perspective and is used when a holistic view of impact on society is required jadi perspektif kalau bisa kita menggunakan perspektif sosial karena society karena sudut pandangnya itu paling luas jadi bisa jadi kita lihat healthcare-nya rugi atau seakan-akan mahal tapi dalam perspektif sosial itu justru menguntungkan contohnya seperti itu maka ini dikatakan is considered the most appropriate perspective oke ini contohnya a study of different treatments for the relief of back pain jadi ada study yang ingin melihat obat-obat untuk merilif yang bukan nyeri bunggung back pain consider cost imposed on only the health service might suggest that treatment can be costly and is of limited benefit jadi terlalu mahal benefitnya tidak terlalu besar karena perspektif adalah perspektif apa namanya health service provider tapi by contrast a study that takes a social perspective perspektifnya dirubah diperluas will also incorporate the wider benefit arising to society such as apa namanya aduh ini hilang ini ya and the patient enhance oke jadi ketika pasien kalau dari sudut panah health service cuma dibilang sembual tidak kemudian harganya mahal tidak maka limitednya hanya pasien misalnya berkurang nyerinya kemudian harganya berapa itu yang dibandingkan tetapi kalau perspektifnya diperluas ke sesuatu perspektif maka oke costnya sama mungkin ya tapi kemudian benefitnya akan lebih luas benefitnya apa maka pasien enhance their ability to undertake activities of daily living jadi perspektifnya tidak cuma sembuh kalau perspektif health service kan cuma sembuh tapi kalau perspektifnya sosial jadi perspektifnya adalah lebih luas ya jadi sampai menilai bagaimana kemudian tadi masuk ke apa namanya productivity jadi pasien tadi bisa kembali produktif bisa melakukan aktivitas sehari-hari sehingga benefitnya akan lebih besar jadi perbedaan perspektif akan menghasilkan nanti kesimpulannya menjadi berbeda oke ini misalnya contoh ya ketika ini perspektifnya teman-teman masyarakat pasien kemudian healthcare provider kemudian ini payer ini yang paling luas masyarakat society biaya langsung medis biaya pelayanan kesehatan direct cost yang medical tentu saja semuanya akan dimasukkan apapun perspektifnya baik masyarakat pasien healthcare provider maupun payer kalau kemudian biaya pelayanan kesehatan lainnya maka masyarakat masuk kemudian pasien ada tidak tidak masuk kemudian pendidiaan gas tidak masuk kenapa karena pendidiaan gas hanya menghitung biaya kesehatan yang langsung berhubungan dengan apa namanya pengeluaran yang dikeluarkan oleh healthcare provider tadi pengeluaran-pengeluaran lain itu kemudian tidak tidak berhubungan dengan apa namanya perspektif healthcare provider misalnya apa misalnya apa ya biaya langsung yang medis apa ya saya kok belum bisa berpikir tapi ini disebut biaya pelayanan kesehatan lainnya yang kemudian tidak di provide oleh penyediaan gas intinya gitu jadi ada biaya pelayanan kesehatan lainnya yang kemudian tidak di provide oleh penyediaan gas jadi dia kemudian tidak terpengaruh sehingga ketika perspektifnya persediaan apa namanya healthcare provider misalnya maka biaya kesehatan lainnya ini tidak tidak diikutkan kemudian biaya cost sharing patient terus saja pasiennya akan menanggung sehingga perspektif pasien dia akan masuk tapi perspektif yang lain dia tidak masuk yang non medis misalnya pasien biaya pasien harus ke rumah sakit misalnya pakai apa misalnya pakai taksi ya pasien mengeluarkan maka masuk disini masyarakat juga keluar kemudian pembayar bisa jadi masuk tapi healthcare provider tidak peduli mau nanya apa dia tidak berhubungan atau tidak tidak punya tidak punya tidak punya dampak kemudian biaya pelayanan informal tambahan ini yang akan berfungsi hanya ketika perspektifnya masyarakat kemudian biaya hilangnya produktivitas itu saja hanya pasien dan masyarakat sementara penyelidikan kes dan pembayar tidak tidak akan ketika penelitiannya adalah perspektifnya penyelidikan kes atau pembayar maka hilangnya produktivitas tidak akan dimasukkan jadi kita bisa lihat disini sebagian besar itu yang society perspektif itu dia akan memasukkan lebih banyak apa namanya cost ya komponen cost dalam kajian farmak ekonominya ketimbang kalau yang misalnya dari perspektif healthcare provider jadi yang dimasukkan hanya apa biar penelan kesehatan yang lainnya dia tidak berhubungan tidak berdampak tidak akan dimasukkan kalau perspektifnya adalah perspektif healthcare provider oke yang berikutnya tadi kita sudah bicara tentang apa namanya perspektif yang berikutnya kita bicara tentang sensitivity analysis atau analysis sensitivitas teman sekalian dalam kajian atau penelitian farmak ekonomi kita membuat semacam asumsi asumsi karena ada beberapa hal yang memang memang tidak ada belum ada penelitiannya atau fakturnya kita belum tahu secara apa namanya jelas dan pasti maka yang kita lakukan adalah melakukan asumsi atau asumsi perkiraan asumsi is made to fill the gaps in our knowledge about the nature and impact of clinical management in practice jadi misalnya ada ada nature or impact jadi nature itu kondisi maupun dampak dari sebuah service yang memang belum diketahui maka kita asumsikan dampaknya seperti apa dan seterusnya maka kita buat asumsi maka kemudian sensitivity analysis itu dilakukan to challenge challenge untuk ngecek sebenarnya kalau dalam bahasa itu untuk menantang menchallenge sebenarnya untuk menguji untuk menguji the impact of such assumption by varying them jadi analisis ini dilakukan untuk menchallenge atau mengecek atau menetes dampaknya ketika asumsi tadi kemudian dirubah ya asumsinya dirubah atau divariasikan bisa nilainya dinaikkan diturunkan atau dihilangkan kita lihat hasilnya seperti apa ya itu makin namanya sensitivity analysis kemudian keterangan berikutnya explore the extent to which the conclusion derived from study is sensitive or not sensitive on the underlying assumptions sekali lagi ini sama ini sebenarnya maknanya sama semua cuma kata-katanya berbeda tapi maknanya semua kita punya asumsi kemudian kita rubah-rubah kita challenge ya dengan sensitivity analysis kita challenge asumsinya kita rubah-rubah angkanya ya kemudian apakah kesimpulannya dihasilkan sama enggak ya kalau kalau sama berarti asumsinya apa namanya dia tidak sensitif terhadap asumsi ya maka dia non-sensitive tapi ketika sensitif maka ketika asumsinya berubah sedikit maka kesimpulannya bisa berubah maka disebut sebagai dia sensitif apa manfaat dari sensitivity analysis adalah essential to assess the robustness robustness of economic evolution robustness apa ya robustness oke sementara kita enggak translate dulu robustness jadi ketegaran seberapa kuat gitu ya economic evaluation metodenya kemudian asumsi yang dibangun itu seberapa kuat robustness and then this analysis is conducted for addressing uncertainties uncertainties atau ketidakpastian ya tadi karena ada asumsi ketika kita rubah berarti kan ada ketidakpastian ya apakah ketidakpastian tadi kemudian signifikan atau tidak mempengaruhi hasil ya in sensitivity analysis the author will reanalyze the data tadi asumsi after changing oke sorry reanalyze data after changing values for different variable ini changing values for different variable tadi menchallenge the assumption ya kemudian di-analysis ya re-analysis kemudian lihat hasilnya to see if their change impact the overall overall result apakah kemudian ketika dirubah values dari variable atau asumsinya kemudian hasilnya berubah tidak this is particularly important for variable for which estimates are based on poor quality data or for variable which might differ among setting or which might be impacted by other intervention jadi ketika misalnya data-datanya itu diambil dari data yang kualitasnya tidak terlalu kuat tidak terlalu baik poor quality data jadi kita kan tidak pasti sebenarnya maka kita buat asumsi kita buat asumsi kemudian asumsi itu kita buat variasi kita rubah-rubah kita rubah-rubah kita changing values dari asumsi tadi kemudian kita check apakah perubahan asumsi tadi merubah hasil oke ini contohnya oke ini ini cara ya maaf cara melakukan analysis ada yang univariate ada yang multivariate result probabilistic univariate ini anda lihat univariate assess the impact on the result on change one variable univariate artinya one variable multivariate itu yang more than one variable at once jadi sekaligus bersama-sama kemudian threshold kalau ada thresholdnya ada threshold itu standar threshold itu apa ya threshold standar jadi standar kemudian probabilistic ini pakai model simulasi ini keterangannya minimum dan analysis should include univariate and multivariate sensitivity analysis kemudian when undertaking detail analysis probabilistic sensitivity analysis should be considered ketika analysisnya lebih detail maka kalau bisa sampai modeling probabilistic however probabilistic sensitivity analysis should only be reported in addition to jadi ini harus ada oke nanti anda kalau lihat di kajian-kajian farmakoekonomi atau penelitian penelitian farmakonomi ini pasti ada sensitivity analysis dan yang harus ada kalau tidak univariate and multivariate kalau yang lebih ideal lagi ketika univariate multivariate ditambah lagi dengan yang probabilistic oke baik itu teman-teman sekalian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini jadi kita sudah membahas tentang klasifikasi cost ada biaya langsung biaya tidak langsung biaya intangible kemudian ada biaya-biaya cost yang lain istilah-istilah cost yang lain kemudian kita bicara tentang tadi ada discount rate kemudian kita bicara tentang perspektif itu penting sekali tadi dan yang terakhir kita bicara tentang apa sensitivity analysis jadi istilah-istilah tadi atau terminologi tadi tadi itu adalah terminologi atau istilah-istilah atau topik-topik atau apa ya hal-hal yang kemudian akan pasti insya Allah anda jumpai ketika anda mengkaji atau membaca penelitian atau kajian farmakoekonomi sehingga harapannya ketika anda sudah paham sekarang atau paling tidak sudah pernah mendengar sekarang nanti ketika anda melakukan atau membaca kajian-kajian farmakoekonomi anda akan oke paling tidak sudah punya pengalaman mendengar atau memahami tentang maksud dari istilah-istilah yang anda akan hadapi baik terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya mohon maaf jika ada kekurangan saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati